hai moms assalamualaikum kembali lagi di channel mama merja hari ini aku mau unboxing time jadi nih moms aku udah beli beberapa barang di tiga toko yang berbeda pada penasaran kan aku beli barang apa aja oke enggak perlu tunggu lama-lama lagi yuk kita mulai Oh iya sebelumnya aku mau cerita dulu ya moms jadi alasan aku beli barang-barang ini tujuannya untuk memulai budgeting atau mengatur keuangan rumah tangga yang nantinya akan aku catat biar gak over budget gitulah moms makanya aku beli stationery ini untuk menunjang pembukuan aku nanti moms biar pembukuannya lebih menarik dan aku jadi semangat budgetingnya oke di tuku pertama aku beli kalender minimums jadi nanti kalender ini akan aku aku ambil perlembar aku sopek-sopek itu moms perlembarnya perbulannya terus aku taruh di domen meter aku biar aku nanti bisa tahu ini tuh udah tanggal berapa dan udah masuk minggu beberapa biar lebih mudah lebih mudah buat aku ngatur keuangan uang minuman aku oh ya ini ukurannya gini ya moms jadi pas banget buat aku taruh di dalam dupet lucu loh moms next ada masking tape atau isolasi warna makarun ini isinya ada lipatis terus ini kater dan ini rujuk banget moh moms aku gunain bal motok-motok isolasi nanti lanjut ini ada kertas memo warna coklat motifnya ruang nanti mau aku gunakan untuk mencatat belanjaan bulanan biar terarah dan tidak over budget moms terus bisa buat catat pengeluaran atau planning-planning juga nanti deh aku juga beli beberapa stiker buat aku tempel-tempel di catatan keuangan nanti biar catatan aku lebih bagus dan cantik gitu kalau dilihat soalnya aku gak terlalu bisa gambar moms kalau pakai stiker kan enak tinggal tempel-tempel aja ini ada dua kotak ya moms yang pertama aku beli stiker motif daun-daun biar ada iju-ijunya jadi kelihatan segar dan fresh terus di kotak kedua aku beli stiker motif kupu-kupu biar ada gradasi warnanya dan makin cantik tampilannya oke lanjut ketukku yang kedua ya moms disini aku beli pulpen gel warna-warni ini ada dua belas warna bagus bagus karena gak suka ini aku udah cobain satu persatu dan semua berfungsi dengan baik terus yang paling penting jangan lupa beli pulpen warna hitam ya moms ini aku suka banget pulpen ini tuh isinya ada dua belas piece terus murah pokoknya rekombin ini moms oh iya ini ada bonus penghapus dari tokonya makasih next kita buka paket dari toko ketiga ini pengemasannya aman dan rapi banget terus ada text cardnya juga gak tau kenapa kalau aku beli online terus ada text cardnya jadi ada nilai plusnya gitu loh moms aku sebagai bayu tuh merasa dihormati terus jadi pengen beli lagi deh ke toko ini disini aku beli isolasi tab buat aku pakai name plan memo atau day planning terus aku juga beli double brush pen jadi ada dua mata pen karena gitu moms yang satu ukurannya kecil dan yang satu ukuran besar multi fungsi banget nih moms boleh dicoba loh terus beli stabil juga buat highlight yang paling penting jangan lupa beli buku untuk mencatat keuangan kita ini aku beli dua notebook yang isinya polos satu untuk financial planner dan yang satu untuk sinking fund buat yang belum tahu apa itu financial planner dan sinking fund nanti bakal aku jelasin di video aku selanjutnya ya moms lanjut ini adalah dompet pintar yang udah aku beli pertama kali ya moms jadi udah aku buka duluan paketnya dompet ini terdiri dari beberapa ruangan untuk menyimpan uang jadi bisa bolak-balik gitu moms nih aku tunjukin cara kerjanya ya ini aku coba masukin uang Rp50.000 ke dalam dompet pintarnya nah rapi kan? terus ada satu lagi paket yang udah aku angusing satu ring yaitu binder A5 yang 20 ring sewarna pin fanta aku beneran suka banget warnanya bagus-bagus itu di dalamnya ada sekat-sekat untuk menyimpan kartu dan binder ini akan aku pakai untuk jadi binder cintuan ini tempat penyimpanan pulpennya ya moms di dalamnya udah aku taruh siper pinter ya moms ini aku belinya terpisah oh iya terus aku dapat tips buat menata sipernya nah tuh dibuat siper sakit tuh moms biar awet dan gak gampang rusak oke finally all is done semua barang yang aku unboxing ini belinya di shopee ya moms yang mau samaan linknya udah aku taruh di description box oke terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan tekan tombol loncengnya terima kasih sampai jumpa di video aku selanjutnya moms bye bye bye